Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Bahas lebih lanjut terkait dengan geliat penjualan properti di tanah air, kita akan berdialog bersama dengan countrymanagerrumah.com yaitu Marino Vita. Dan sebelumnya, kami juga pastinya selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Baik, halo selamat siang Ibu Marin. Selamat siang Mbak Monika. Ya, kita ketahui bahwa yang pertama, masyarakat kayaknya ini belum terlalu tahu nih dari Asia Virtual Property Expo atau AFP ini. Seperti apa pengalaman yang ditawarkan dari Expo ini Ibu Marin? Ya, jadi Asia Virtual Property Expo itu adalah pameran properti Expo secara virtual. Jadi dari rumah.com sebagai bagian dari properti guru, kami adalah properti teknologi company. Kami menghadirkan inovasi untuk memudahkan properti seaker itu untuk membeli atau mendapatkan rumah idamannya lewat pameran Expo secara online. Jadi biasanya mungkin dari sisi konsumen, mereka datang ke properti Expo secara offline untuk membeli rumah. Nah, kami hadirkan pengalaman itu di online. Makanya kita sebut dengan pameran virtual property expo. Oke, berarti yang dulu acaranya ini offline sekarang udah bisa secara virtual atau online begitu ya? Betul sekali. Dan kita ketahui memang Bu Marin bahwa sektor properti ini kan lagi turun-turunnya begitu ya di tengah pandemi ini. Maka dibutuhkan yang semacam promo-promo dan juga Expo-Expo seperti ini. Lantas untuk menaikkan minat dari masyarakat untuk mungkin membeli properti begitu ya di saat pandemi ini. Dan mungkin juga dari segi harga ini akan lebih murah begitu. Promo-promo apa saja ini yang ditawarkan melalui Expo ini? Ya, jadi promo yang kami punya di acara virtual property expo ini. Satu kami bekerja sama dengan Bank BNI. Bank BNI kali ini menghadirkan promo yang sangat istimewa yaitu memberikan bunga sebanyak 4,74% dan juga memberikan promo yang namanya grass period. Jadi dari sisi konsumen cukup bayar bunga saja selama 2 tahun pertama sudah bisa membeli rumahnya. Seperti itu. Ya, itu jadi promo yang kami berikan di Asia Virtual Property Expo ini. Yang kedua adalah sebetulnya tadi kami menghadirkan pengalaman hadir di properti offline Expo di properti online. Jadi dari sisi properti seeker itu sangat mudah bisa secara real time berinteraksi dengan pengembang-pengembang, dengan developer-developer dan bank apabila memang ada proyek yang tertarik untuk dibeli atau memang ada informasi lebih yang ingin ditanyakan kepada pengembang atau bank yang ikutan di Asia Virtual Property Expo ini. Seperti itu. Berarti kalau dari kerjasamanya sepertinya semua pihak ini terlibat begitu ya dari pihak perbankan, developer dan juga pastinya rumah.com ini sepertinya sama-sama begitu ya. Dan Bu Marin kita ketahui bahwa memang di tengah lesu-lesunya properti ini memang sepi begitu ya kalau kita lihat dari sektor properti dan juga daya beli masyarakat mungkin juga terdampak. Lantas kenapa begitu Expo ini dilangsungkan di tengah pandemi seperti ini? Apakah mungkin tidak mau menunggu nantinya kalau sudah agak lebih stabil begitu kondisi perekonomian kita atau malah ini justru bisa menjadikan momentum begitu di tengah mungkin harga properti seperti saya katakan tadi ini menurun begitu di tengah pandemi ini? Jadi kalau rumah.com sendiri kita punya yang namanya konsumen sentimen survei ya. Nah hasil studi kita itu memang menginformasikan bahwa dari kendala terbesar saat sekarang ini pada saat propertisiker atau konsumen pengen membeli rumah idaman mereka adalah terkait dengan pembiayaan. Nah pembiayaan seperti apa yang mereka rasa sebagai kendala terbesar? Nah kami mendapatkan informasi pembiayaan terkait dengan besarnya angsuran dan besarnya suku bunga. Nah itu sebanyak 89% responen kami menyatakan bahwa kendala mereka pada saat mau membeli rumah itu adalah terkait dengan besarnya bunga ini. Nah itu yang pertama. Nah maka dari itu kami menghadirkan bekerjasama dengan Bank BNI memberikan solusi dari sisi pembiayaan yaitu bunga 4,74% dan juga tadi grace period cukup bayar bunga saja sudah bisa tidak perlu bayar cicilannya sudah bisa membeli rumah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah indeks supply dari rumah.com property market index itu 10% Mbak Monika. Lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Nah kita perlu memikirkan cara bagaimana supaya supply yang banyak ini bisa tersalurkan ya bisa terinformasikan ke masyarakat. Makanya kita menghadirkan yang namanya Asia Virtual Property Expo ini supaya masyarakat bisa mendapatkan rumah idamannya dengan cara yang aman dan nyaman karena mereka bisa mengakses semua itu dari rumah. Belum lagi dari pembiayaan ini memang ada yang namanya keringanan begitu ya Bu Marin. Kalau mengenai property index itu sendiri Bu seperti apa nih landscape dari property market di kuartal ketiga 2020 tahun ini? Ya jadi kita punya yang namanya rumah.com property market index ya. Kita bicara dulu dari sisi indeks supply ya. Jadi indeks supply itu kita lihat pergerakannya dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu naik 10%. Bahkan kalau kita lihat year on year ya di bulan yang sama itu naik sekitar 25%. Itu dari sisi indeks supply rumah.com property market index. Dari sisi harga kita lihat juga ada pergerakan tipis itu naik sebesar 0,5% tapi memang dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu harganya masih turun ya dari sisi indeks harga. Nah ini artinya apa? Ini artinya adalah posisi market sekarang itu berada pada buyer's market gitu. Jadi banyak sekali supply yang ada di market dan harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang dari sisi Bank Indonesia juga kita lihat Bank Indonesia sebetulnya di tahun ini berkali-kali menurunkan suku bunganya ya. Tapi memang pelaksananya diserahkan kepada bank masing-masing di Indonesia. Itu selanjutnya lalu makanya dari itu dengan adanya kerjasama kita dengan Bank BNI yang memberikan bunga yang sangat spesial buat konsumen untuk bisa membeli rumah idaman mereka yang tadi seperti saya sebutkan 4,74% dan grace period. Nah itu justru ya memang menjadi solusi juga ya buat tadi ya kita lihat indeks supply-nya memang tinggi dan juga indeks harga dan sekarang lagi berada pada buyer's market gitu. Jadi ini menjadi solusi buat si propertisiker untuk bisa mendapatkan rumah idamannya di masa COVID-19 ini. Kalau Ibu Marin sendiri begitu ya melihat terkait dengan mungkin daya beli masyarakat saat ini untuk membeli rumah begitu ya khususnya seberapa jauh nih dampak dari pandemi ini dan juga nantinya begitu ya dengan adanya sejumlah promo-promo yang seperti Anda katakan tadi ini ada keringanan dari segi bunga dan segala macam Anda melihatnya akan seperti apa nih? Apakah akan terjadi peningkatan begitu ya seiring juga kita ketahui di kuartal keempat dan juga ketiga ini kan memang perekonomian kita sudah mulai membaik begitu. Ya jadi kita harapkan ini sekali lagi menjadi solusi ya yang bisa membantu dari sisi propertisiker untuk mendapatkan rumah idamannya. Tambahan lagi informasi yang kami bisa berikan karena memang sekarang ini banyak sekali work from home ya terus school from home. Kita melihat dari sisi trafiknya rumah.com juga meningkat jadi sedikit turun di bulan Maret tapi lalu setelah itu naik gitu ya naik di bulan April, May dan seterusnya. Dan bahkan trafik itu lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi dan kita lihat juga hasil survei kita juga menyatakan bahwa semakin banyak orang yang memang bekerja di rumah work from home atau school from home 59% responden kita itu menyatakan kalau karena mereka di rumah mereka jadi lebih memikirkan untuk membeli rumah atau merenovasi rumah gitu ya. Jadi dengan adanya finding-finding tersebut ya kita yakin dengan adanya Asia Virtual Property Expo ini bisa membantu propertisiker untuk bisa mendapatkan rumah idamannya gitu. Meskipun di masa COVID-19 ini. Oke baik kalau tapi kalau kita lihat dari mungkin dari sejak posisi di awal tahun hingga saat ini Anda melihat kalau dari segi minat atau interest masyarakat untuk membeli rumah ini seperti apa? Atau mungkin justru karena di tengah pandemi situasinya lagi seperti ini malah lebih cenderung malah wait and see dan memegang cash begitu. Bagaimana Anda melihatnya Bu Manu? Jadi kalau kita lihat balik lagi kita berbicara berdasarkan data ya. Jadi dari rumah.com sendiri sekali lagi mungkin karena memang kalau kita lihat ya berdasarkan angka pengguna internet di Indonesia sekarang di tahun ini ya khususnya ya udah mencapai 190 juta orang gitu ya. Kemarin Habji baru merilis datanya. Lalu juga kita balikin lagi ke rumah.com ya kita lihat selama masa pandemi ini justru traffic rumah.com itu meningkat. Seperti saya bilang tadi Maret turun dikit tapi di bulan-bulan seterusnya itu Maret naik naik terus. Lebih banyak waktu bagi masyarakat untuk lihat-lihat rumah yang mana nih yang mereka suka begitu. Betul sekali nah dan tadi juga dari sisi supply juga banyak sekali yang beredar sekarang di masyarakat. Jadi di rumah.com karena memang kita bagian dari properti guru dan kita adalah properti teknologi company. Kita memikirkan cara ya supaya informasi ini sampai ke masyarakat dengan cara yang nyaman dan aman. Karena mereka akan bisa mengkonsumsi informasi ini lewat rumah gitu ya di rumah ya. Karena memang adanya COVID-19 ini tidak memungkinkan kita adanya offline expo gitu. Jadi dengan latar belakang tadi dengan keadaan tadi ya kita harapkan ini bisa membantu si properti seeker bisa membeli rumah idamannya. Dengan fitur-fitur yang tadi ya yang sangat mudah di Asia Virtual Property Expo ini. Oke dan masih terkait dengan itu yang tadi Ibu katakan inovasi-inovasi yang dilakukan begitu ya seperti salah satunya expo ini. Tapi kalau dari segi kalau kita lihat dari awal tahun hingga saat ini kan mungkin memang terjadi pengurangan begitu ya kalau kita bandingin dengan beberapa tahun yang lalu atau mungkin tahun lalu. Nah atas inovasi-inovasi apa saja nih yang telah dikeluarkan oleh rumah.com sendiri untuk mendongkrak kembali minat dan juga daya beli masyarakat di tengah pandemi ini. Ya jadi pertanyaannya bagus sekali tuh Mbak Monica. Jadi dari kami memang sekali lagi rumah.com bagian dari properti guru kami adalah properti teknologi company we are market leader di Southeast Asia. Kami terus memberikan yang namanya inovasi-inovasi gitu ya buat si properti seeker bisa mendapatkan rumah idamannya. Jadi kalau rumah dari sisi konsumen apabila mereka mau datang ya ke rumah.com itu kami memberikan tidak hanya listing. Jadi ada lebih dari 400 ribu listing rumah sekarang di rumah.com. Kami juga memberikan senantiasnya memberikan panduan-panduan ya buat properti seeker bisa mendapatkan rumah idamannya. Nah panduan itu berupa misalnya panduan membeli rumah secara KPR dari sisi hukum, gaitnya seperti apa, insetnya seperti apa, dan masih banyak lagi. Jadi semua terkait dengan rumah itu kita berikan update informasi di rumah.com. Nah selain itu tadi yang seperti saya bilang temuan dari konsumen sentimen survei kami memberikan informasi bahwa dengan si konsumen ini makin kerja terus di rumah ya work from home atau school from home itu memberikan minat mereka terhadap pembelian rumah atau renovasi rumah itu meningkat ya. Jadi makanya tadi kita bisa dapat angka 59% responden yang merasa dengan adanya WFH ini mereka tingkat peminatan untuk membeli rumah itu semakin tinggi gitu. Makanya sekali lagi dengan itu ya kita menghadirkan solusi Asia Virtual Property Expo ini di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mereka membantu membeli rumah idamannya mereka. Jadi selain tadi bunga-bunga memang yang diberikan sama Bank BNI yang memang support acara ini kami juga sangat memberikan kemudahan buat Property Seeker bisa berinteraksi langsung secara real time dengan developer atau Bank BNI. Jadi nanti pada saat masuk Property Seeker sangat mudah tinggal pilih areanya, pilih harganya ada sekitar 300 proyek ya dari 10 negara sebetulnya Mbak Monika. Tapi khusus Indonesia sendiri kita ada sekitar 700an proyek dari 59 developer, nah itu bisa tinggal dipilih aja daerahnya di mana, harganya mau berapa, mau tipe properti apa, langsung dapat informasi proyek atau developernya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut tentang proyek yang diminati bisa real time 24 jam kontak langsung sama si developer atau Bank BNI. Karena kita tidak mau, kita beri kemudahan ada fasilitas yang namanya chat, live chat. Berarti bisa langsung nego langsung apa gimana gitu? Bisa langsung nego ya? Bisa langsung nego sama developernya. Oke baik itu menarik sekali. Kalau Anda lihat dari segmennya sendiri Ibu Marin ini apakah lebih banyak millennial begitu yang tertarik untuk membeli rumah saat ini? Atau mungkin secara overall karena memang banyak orang sedang work from home segala macam ini juga meningkatkan minat bagi segmen-segmen lainnya begitu selain para kaum millennial. Jadi memang kalau kita yang kali ini untuk Asia Virtual Property Expo ini memang yang kita sasar memang tidak hanya kaum millennial saja ya. Jadi memang yang kalau dari sisi umur juga kita menyasar sebetulnya ya hampir sampai umur 40 tahun 50 tahun. Dan sekali lagi juga memang kalau kita lihat juga ya makanya dari Asia Virtual Property Expo ini kemudahannya kita lihat apa kita berikan dari sisi millennial juga senang yang namanya teknologi-teknologi ya. Waduh masuk kayak masuk ke Property Expo sendiri bisa maju mundur ke kanan ke kiri bisa klik sana klik sini tapi juga sangat kita perhatikan juga kemudahan ya. Tidak hanya dari yang sisi millennial tapi yang umur mungkin lebih tua lagi gitu. Jadi makanya journeynya tadi kita buat sangat mudah. Ada banyak navigasi bantuan jadi tinggal masuk aja ke avpe.propertyguru.com. Di situ ada petunjuk-petunjuknya gitu. Kalau misalnya memang masih kurang jelas lagi bisa langsung tanya bisa ada chat gitu. Karena di situ ada yang dari si developer ada yang standby 24 jam. Dari sisi bank Benny juga kalau teman-teman memang mau apa namanya mau apply KPR atau KPA bisa langsung tanya ke tim Benny. Di situ ada chatnya ada whatsappnya juga. Berarti semuanya fast response ya kalau kita harus fast response. Nah kalau selanjutnya terkait dengan tips nih untuk membeli rumah bagi konsumen mana yang terbaik? Ini mencari sendiri atau lebih baiknya kalau menurut Mbak Marin saat ini kita lebih apa tanya-tanya dulu deh kepada developernya. Karena memang namanya beli rumah itu kan banyak sekali aspek-aspek yang harus kita timbang begitu dari sisi lokasi dan harga begitu seperti Anda katakan tadi. Ini seperti apa nih tips-tipsnya kalau dari Bu Marin sendiri? Ya jadi kalau kita mau beli rumah itu kan pengalaman penting ya pengalaman seumur hidup sekali ya Mbak Monika ya. Jadi itu benar-benar harus memang didiskusikan dengan pasangan gitu ya. Kalau sudah ada pasangannya ya jadi didiskusikan dengan pasangannya kebutuhannya seperti apa terus mungkin kesanggupannya juga seperti apa gitu ya. Jadi itu didiskusikan dengan pasangannya lalu jangan lupa datang juga ke rumah.com. Karena memang disitu banyak sekali panduan guides ya dari sisi hukum, dari sisi KPR, dari sisi apapun juga terkait dengan pembelian rumah yang bisa membantu dari sisi property seeker itu menentukan rumah idamannya gitu. Itu yang kedua. Lalu jangan lupa kalau pada saat kita mau beli rumah dimanfaatkan di momen seperti sekarang ini gitu ya. Jadi banyak sekali. Pas harga lagi turun begitu. Pas harga lagi turun pas banyak sekali promosi yang dilakukan sama developer sama bank pada saat masa COVID-19 ini gitu. Belum tentu mungkin tahun depan bisa dapat promosi yang seperti sekarang ini. Jadi dimanfaatkan sekarang itu promo-promo yang menarik dari sisi developer atau dari sisi bank. Karena tadi saya bilang sekarang ini buyer's market jadi opsi yang tersedia tuh suplanya lagi banyak gitu dan harganya juga tidak terlalu mahal ya tidak terlalu tinggi gitu ya indeks harganya. Jadi memang sekarang buyer's market jadi opsinya tuh justru kita berikan kemudahan buat si property seeker untuk bisa mendapatkan rumahnya sekarang. Karena tidak hanya apa namanya suplanya banyak tapi harganya dan promonya juga lagi sangat amat menarik. Baik. Nah kalau pemirsa CNBC sendiri nih pengen ikutan expo ini apakah harus ada pendaftarannya atau gimana nih prosesnya? Ya jadi karena kita tadi ya memang kita adalah property technology company dan kita menggunakan, kita selalu mengutamakan kemudahan bagi property seeker atau konsumen yang mencari rumah idamannya. Nah Mbak Monika jadi tinggal datang aja di klik linknya namanya avpe.propertyguru.com nah itu bisa langsung dibuka website-nya dan tinggal masuk aja sih disitu gitu. Jadi ada berbagai macam pilihan. Oke berarti gak usah daftar-daftar dulu ya bisa masuk. Ya betul sama sekali tidak ada pendaftaran itu yang tadi saya bilang memberikan kemudahan buat property seeker tidak perlu repot daftar-daftar bisa langsung kontak real time 24 jam sama developer atau bank BNI yang support acara ini. Dan developer yang ikut serta juga cukup banyak ada lebih dari 50 developer seperti kayak Sinar Masland, Ciputra, Intiland, Matland itu ikut semua. Jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk mendapatkan rumah idamannya. Harus dimanfaatkan begitu ya Umarin. Baik menarik sekali terima kasih sekali Ibu Marinovita countrymanager dari rumah.com terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih telah menonton!